Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Kali ini kita akan membuat bunga dari plastik Dan ini kita pakai plastik warna ungu, plastik putih, plastik hijau Nanti hijaunya kita mix dengan plastik warna hitam Pertama-tama kita siapkan kain sarung sebagai alasnya Lalu di atas kain kita letakkan kertas, ini saya pakai kertas HVS Di atas kertas kita siapkan plastiknya Dan ini saya double jadi dua lapis karena jenisnya lumayan tebal Kalau tipis boleh dilapis 3-4 Kemudian kita tutup kembali dengan kertas, lalu kita setrika Setelah itu kita buka, nah hasilnya jadi seperti ini Lebih tebal dan lebih rapi Nah ini saya lapis dua karena jenis plastiknya lumayan tebal Lalu kembali kita setrika Kalau kamu punya plastik tipis boleh dilapis 3-4 Oke kita buka, nah ini hasilnya Lebih tebal dan lebih rapi Untuk daunnya kita pakai plastik hijau Nah ini kita gunting dulu Lalu kita mix dengan plastik hitam Supaya menghasilkan warna hijau tua Nah ini kita potong plastik hitamnya Seukuran dengan plastik hijau Lalu plastik hitamnya kita sisipkan di bagian tengah Seperti ini Kemudian kita letakkan kertas Lalu plastiknya Dan ditutup pakai kertas Kemudian disetrika Nah buat teman-teman yang ingin membeli alat dan bahan Untuk membuat bunganya Seperti plastik warna-warni, lem tembak, kawat, gunting, tang dan lainnya Silahkan klik link di deskripsi Kita buka dan hasilnya warnanya jadi hijau tua Serta terdapat motif seperti serat daun sungguhan Plastik putih yang sudah kita setrika Kita gunting dengan berbagai ukuran Dan untuk ukurannya saya sertakan di layar video Kemudian kita ambil salah satu plastik Lalu kita merengkan seperti ini Kita lipat dua sehingga membentuk segitiga Lalu di bagian bawah kita bagi menjadi tiga bagian Kemudian dua bagian kita lipat ke arah kanan Seperti ini Lalu balas lipat ke arah kiri Kemudian kita balas lagi lipat ke arah kanan Kalau kurang paham boleh diulangi videonya ya Setelah itu dari sebelah kanan ini kita gunting ke arah kiri Nah jadinya seperti ini Kita buka ini menghasilkan lima kelopak bunga Oke ini kita lakukan hal yang sama Kemudian kita ambil plastik ungu yang sudah disetrika Dan kita gunting meruncing seperti ini memanjang Ada yang ukuran kecil dan ada ukuran sedang Ini kita gunting acak aja ya Jadinya seperti ini Oke lalu kita siapkan kembali setrikanya Kemudian kita ambil kelopak bunganya Lalu bagian plastik yang sudah kita gunting warna ungunya Kita susun di masing-masing kelopak bunganya Nah kira-kira susunannya seperti ini ya Lalu kita tutup kembali dengan kertas Dan kita setrikas supaya plastiknya menyatu Oke setelah itu kita buka kertasnya Nah ini hasilnya Motifnya seperti ini Nah ini ketiganya sudah saya setrika Dan kita ambil korek Lalu kita bakar Kemudian tarik Bakar lalu tarik Ini bakarnya sebentar aja ya Bakar lalu aja Ini supaya kelopaknya tidak terlalu kaku Kemudian kita ambil kawat besi Karena ini tipis saya double dua Lalu bagian ujungnya saya kasih lem Kemudian kita ambil plastik pink Dan ini kita bentuk bulatan Oke seperti ini Lalu kita bakar supaya lebih rapi Nah ini dia Setelah itu kita ambil kertas Dan bagian batangnya itu kita kasih lem Lalu kita lilit dengan kertasnya Ini tujuannya supaya tangkanya itu lebih kuat dan kokoh Oke sekarang kita ambil plastik pink yang sudah disetrika Ukuran 4 x 10 cm Kemudian ini boleh kita lipat dua Ini kita gunting tetapi jangan sampai putus Lalu kita lipat lagi supaya cepat Nah ini kita gunting kecil-kecil seperti ini Nah ini hasilnya Sekarang kita ambil korek Dan bagian ujungnya kita bakar Ini membakarnya sepintas aja Jangan terlalu lama Supaya tidak terbakar Oke Oke setelah itu kita beri lem di bagian bulatannya tadi Nah lalu kita lilit dengan plastik pink yang sudah kita gunting Oke sekarang kita ambil kelopaknya Dan bagian tengahnya kita kasih lubang Ini kita mulai dari kelopak yang paling kecil Ini kita kasih lem dulu di bagian bawahnya Dan kita tempelkan seperti ini Ini kita tekan ya Supaya lemnya menyatu Oke lanjut Kita beri lem lagi Dan kita masukkan kelopak yang kedua Ini susunannya kita atur Supaya bentuknya cantik Nah selanjutnya kita beri lagi lem Dan kita masukkan kelopak yang ketiga Nah ini bunganya sudah jadi Dan hasilnya seperti ini Sekarang kita buat kelopak bagian bawah bunga Kita pakai plastik hijau Ukuran 5x5 cm Kemudian kita lipat serum seperti ini Lalu bagian tengahnya kita lipat ke arah kanan Balas lipat ke arah kiri Lalu kita lipat dua Kemudian kita gunting ke arah kiri meroncing Tidak lupa bagian ujinya kita potong sedikit Dan kita buka Ini hasilnya 6 kelopak Lalu kelopaknya kita masukkan Dan ini kita beri lem Lalu kita tempelkan Dan kita pakai plastik hijau Ukuran 6x9 cm Nah ini tinggal kita lipat dua Lalu kita gunting membentuk daun Nah ini bagian pinggirnya kita hias seperti ini Jadi daunnya bergerigi Kita siapkan lilin Daunnya kita lipat dua Bagian tengahnya kita bakar Nah ini untuk membentuk tulang daunnya Bagian pinggirnya juga kita bakar Jadinya seperti ini Nah ini daunnya kita balik Lalu kita beri lem di bagian tengahnya Kemudian kita ambil tangkainya Ini kawat besi yang sudah saya lilit dengan plastik hijau Kita tempelkan dan kita tunggu hingga lemnya mengering Sekarang kita rangkai daun Kita ambil kawat Lalu kita ambil salah satu daun Kita letakkan di bagian atas Dan kita dekatkan Kemudian kita beri lem Lalu kita lilit dengan plastik hijau Nah jangan lupa Setiap selesai dililit Kita bakar supaya hasilnya rapi Lalu kita lanjut Daun berikutnya kita letakkan di samping kiri dan kanan Nah ini sudah selesai satu ranting Dan untuk satu tangkai bunga mawar Saya buat dua ranting daun Oke sekarang akan kita rangkai Nah kita pakai plastik hijau Nah ini batangnya kita lilit dulu Kita kasih lem Lalu kita lilit dengan plastiknya Nah jangan lupa Setiap selesai melilit dengan plastik Kita bakar supaya hasilnya rapi Kita ambil ranting daunnya yang pertama Lalu kita dekatkan pada batangnya Kita beri lem Dan kita satukan dengan plastik hijaunya Oh ya buat yang ingin membeli alat dan bahan Untuk membuat bunganya Tinggal klik aja link di deskripsi Nah daun yang satunya lagi Kita letakkan di sebelahnya Caranya sama Tinggal kita dekatkan Beri lem dan lilit pakai plastik hijau Oke ini sudah selesai Dan kita bakar supaya rapi Nah ini bunganya sudah selesai Kalau mau dirangkai Boleh dibuat dengan jumlah yang banyak Nah ini dia hasilnya Bunga camellia dari plastik resek Ini warnanya juga boleh diganti ya Semoga kalian suka Dan semoga video ini bermanfaat Selamat mencoba di rumah Demikianlah video saya kali ini Dukung terus channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Like jika kalian suka Tulis komentar di bawah Kita mau buat apa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye